Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubiin Kemudian setelah itu, penulis rahimahullah ta'ala berbicara disini tentang kewajiban-kewajiban di dalam mandi. Ini terkait dengan keifiat mandinya. Baik, mandi itu kalau di dalam mandi janabah itu ada dua keifiat secara umum. Ada keifiat mandi sempurna dan ada keifiat mandi cukup. Mandi yang cukup sudah syah. Jadi kalau dia mandinya cukup sudah syah, itu hanya terbatas pada kadar yang diwajibkan saja. Terbatas pada kadar yang diwajibkan. Makanya disini penulis rahimahullah ta'ala berkata Kita beliau fardu-fardu hudu, fardu-fardu mandi janabah. Ada tiga perkara. Pertama, berniat. Yang kedua, menghilangkan najis. Jika najis melekat pada badan. Serta yang ketiga, menyambung air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi ada tiga ya. Dari kewajiban di mandi janabah. Yang pertama adalah berniat. Terus yang kedua, dia hilangkan najis. Kalau ada najis di badannya. Kemudian yang ketiga, air itu dia sambungkan ke seluruh kepala dan badannya. Kulitnya. Jadi itu memang kadar yang paling sedikitnya dalam mandi. Ada pun niat, dimalum ya. Semua amalan itu dengan niat. Semua amalan dengan niat. Iya. Termasuk dari mandi. Kemudian yang kedua, kalau ada najis di badan. Ini juga dimalumi. Tentang kewajiban untuk menghilangkan najis. Hanya saja Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala itu mengatakan cukup untuk kalau dia mandi sambil dia siramkan air, dia hilangkan najis tersebut, itu sudah cukup. Iya. Itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah menyambung air ke seluruh rambut dan badan. Jadi semuanya rambut dan badannya kena air. Dan dasarnya itu adalah hadith Ummu Salamah di sahih muslim. Beliau datang kepada Nabi SAW berkata bahwa punya rambut yang panjang, sulit untuk apa namanya dia siram satu kali, apakah dia harus lepas. Maka Nabi SAW berkata, kata Nabi SAW berkata, kata Nabi SAW tidak perlu. Yang cukup bagi kamu, kamu siramkan di atas kepalamu tiga kali. Kemudian tuangkan air di seluruh badanmu. Maka kamu telah suci. Maka ini kadar wajib namanya. Ini yang diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Iya. Kalau orang mandi dia siram semua badannya, dia niat dengannya mandi, maka itu sudah cukup. Tapi kalau ingin kadar sunnah, kesempurnaan, itu ada sunnah-sunnah ya. Ini yang diterangkan oleh penulis di sini. Di fasal berikutnya. Baik. Kemudian di halaman 23, sunnah-sunnah mandi ya. Kita beli, wa sunnah nuhu khamsatu asyia. Dan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah mandi janabah ada lima perkara. Sunnah-sunnah mandi janabah. Yang pertama adalah at-tasmia, bertasmia. Membaca bismillah. Ini dikiaskan ya, karena disyariatkan tasmiah pada wudhu, dan wudhu itu tahara. Maka itu sama. Disyariatkan pula pada mandi. Disyariatkan pula pada mandi. Iya. Dan tidak ada dalil khusus ya. Untuk mandi membaca bismillah, tapi diambil dari pembahasan wudhu. Ya, dari situlah datang pembahasannya apakah ini cukup apa, apakah boleh dikiaskan disitu atau tidak. Baik. Sebagian dari perkara ya, seperti masalah tasmiah ini, itu letak ijitihat ya. Walaupun misalnya saya secara pribadi, bahwa tasmiah disini, apa namanya, itu khusus di pembahasan wudhu. Karena asalnya dalam ibadah-ibadah itu terikat dengan dalil-dalil khusus terkait pada ibadah tersebut. Hanya saya bentuk-bentuk ijitihat dari para pokoha di dalam hal yang seperti ini, kadang tidak perlu kita bahas tentang kolur rojih atau yang lebih kuatnya bagaimana sebab sudut pendapatnya juga ada sudut pendalilan. Ada sudut pendalilan di dalam hal tersebut. Jadi itu kadang mungkin berlalu ya di pembahasan. Itu jalan dari apa namanya, para ulama kita ketika menjelaskan masail, kadang ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Karena kadang untuk dasar bagi seorang pemula kadang apa namanya, masuk di dalam pembahasan nikash, menterjih dengan menyebutkan kelemahan di dalam pendalilan dan seterusnya. Kadang itu perlu usul ya, perlu apa namanya, pembahasan buku-buku yang lain sebelumnya. Baik. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama membaca tasmiah, Bismillah. Kemudian yang kedua, waluduq qablahu dan beruduq sebelumnya. Ya, dan ada pun beruduq sebelum mandi, itu disunnahkan, bilijimah. Karena telah dicontohkan oleh Nabi SAW, beruduq sebelum mandi di dalam hadith Aisyah RA dan juga di dalam hadith Ummu Salama. dan juga di dalam hadith Ummu Salama. Walaupun ada perbedaan kefiat ya, hadith Aisyah wuduq sempurna di depan sebelum mandi. Kalau hadith Ummu Salama mencuci kakinya di akhir. Mencuci kakinya di akhir. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa'imrorul yadi alal jasad. yang ketiga, melewatkan tangan di atas jasad. Ya, maksudnya dia lewatkan tangannya di atas jasad, dia gosok sampai apa namanya, mengenai jasadnya. Ya, dan itu diambil dari mana dari berbagai hadith yang menunjukkan mana-mana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Melakukan hal tersebut. Sebab itu datang dari perbuatan beliau. Dari perbuatan beliau. Dan perbuatan itu, itu hanya menunjukkan sunnah. Tidak menunjukkan kewajiban. Tidak menunjukkan kewajiban. Kemudian yang keempat, wal-mualah. Ya. Sudah berlalu makna al-mualah. Apa kemarin al-mualah itu? Hah? At-tabu. Jadi dilakukan secara bersambung. Setelah mencuci ini, langsung dia sambung kepada yang lainnya. Jangan dia pisah antara hal-hal yang dicuci dengan yang lainnya. Ya. Sehingga sebagian atau salah satu dari keduanya sudah kering. Tapi dia sambung. Nah. Dan ini diambil makna ini dari hadit-hadit umum yang menunjukkan Mbak Nabi SAW itu kalau mandi, beliau langsung menyelesaikan. Daitulah yang dinukil di dalam hadit Aisyah dan di dalam hadit Ummu Salamah radiyallahu anhumah. Ya. Kemudian yang ke yang kelima dari sunnah di dalam mandi wa taqdimul yumna alal yusra' mendahulukan anggota itu bagian kanan sebelum yang kiri. Ya. Sebelum yang kiri. Dan ini masuk di dalam keumuman hadit Rasulullah SAW dimana di sahih al-Bukhari dan sahih muslim dari Aisyah radiyallahu anha Aisyah berkata termasuk di dalam apa namanya mandi itu tuhur juga pada segala perkara Nabi itu senang menggunakan yang kanan. Ya. Dalam bersendal bersisir sisir kan ada kanan ada kiri mulai kanan juga. Dalam bersuci dalam segala perkara beliau. Dalam segala perkara beliau. Baik. Jadi itu beberapa sunnah ya. Beberapa sunnah. Kemudian yang ke ada sunnah-sunnah lain sama dengan pembahasan sebelumnya di sunnah-sunnah wudhu masih ada hal-hal yang belum disebut oleh penulis. Tapi itu pembahasannya di buku lain harusnya ya. Ya kalau kita tambah lagi di sini akan panjang nanti di pembahasan. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.